Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel jasenko pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana mensimulasikan rangkaian dioda sebagai penyarah dengan tina ti sekarang kita coba dulu rangkaian dioda sebagai konduktor dalam arus DC berikut adalah rangkaian dioda sebagai konduktor untuk sebagai konduktor maka kutub anoda atau kutub putisif dari dioda ini dihubungkan dengan kutub positif dari sumber tegangan maka nanti harus akan mengalir melalui dioda ini sehingga nanti led yang disini akan menyalah rangkaian dioda sebagai isolator dalam arus DC dioda juga bisa sebagai isolator dalam arus DC untuk bisa sebagai isolator maka kaki katoda atau kati negatifnya itu dihubungkan dengan tutup positif dari sumber tegangan maka di sini nanti harus tidak akan mengalir melalui dioda maka nanti disini lednya tidak akan menyala simulasi rangkaian dioda sebagai konduktor atau isolator dalam arus DC dengan menggunakan tina ti sekarang kita akan mensimulasikan langkaian dioda sebagai konduktor di dalam arus DC langka pertama kita pilih dulu komponen-komponen yang mau kita gunakan kita klik dulu tab basic kita pilih battery sebagai sumber tegangan DC nya kita kita pilih semikonduktor kita pilih dioda kita pilih led kita roti lalu kita pilih meter kita pilih voltmeter nanti untuk mengukur tegangan kita hubungkan selamat menikmati kita coba cek analysis RSI nya oke semuanya hubungkan kita coba dengan DC analysis saya pilih DC analysis table of DC result ini kita kalau kita lihat tegangan ada di pad disini di voltmeter 1 ini adalah 4,21 volt seperti ada tegangan jadi ini musket akan menyala sekarang kita akan mensimulasikan rangkaian dioda sebagai isolator kita dulu pilih komponen-komponen yang mau kita gunakan kita klik dulu basic kita pilih baterai sebagai sumber tegangan nya kita pilih semikonduktor di sini diodanya kita pilih baterai sebagai sumber tegangan aja kita mau menghubungkan kutubin atau odanya dengan kutub positif dari kumbak jalanan lalu kita flat demi flat kita pilih meter, kita teleport meter kita hubungkan rantainya kita klik analisis CRP, semuanya sudah oke kita klik analisis, dc analisis, tabel of dc result kita lihat disini tegangan yang ada di flat ini adalah 6,34,77 mV jadi ini dibawah dari 1V sehingga nanti flat ini tidak akan menyalah berbeda dengan yang konduktor yaitu tegangannya 4V sedangkan ini hanya di bawah 1V maka tidak akan menyalah makanya dioda ini sebagai isolator rangkaian dioda dengan penyarah setengah gelombang berikut adalah rangkaian dioda sebagai penyarah setengah gelombang dalam arus AC disini ada sumber tegangan arus AC lalu disini ada trafo setelah keluar dari trafo ini arusnya masih AC jadi bentuknya masih bentuknya dalam bentuk sinus yoda jadi dari trafo ini kutub anodenya dihubungkan lalu nanti setelah kutub kotodanya kita hubungkan dengan suatu beban misalnya resistor maka nanti kalau kita ukur dengan menggunakan oscilloscope gelombang yang ada di R1 ini bentuk sinusnya adalah setengah gelombang jadi gelombang yang negatifnya itu hilang jadi kalau ini bentuknya sinus yoda jadi bentuk yang negatifnya itu akan hilang simulasi rangkaian dioda dengan penyarah setengah gelombang dengan pinati sekarang kita akan mencoba mensimulasikan rangkaian dioda sebagai penyarah setengah gelombang pada arus AC pertama kita pilih dulu komponen yang mau kita gunakan disini sumber tegangannya kita pilih kode generator kode generator lalu kita pilih semi konduktor kita pilih diodanya kita pilih basic lagi kita pilih resistor sebab itu beban lalu kita pilih lagi meter kita pilih voltmeter sekarang kayak gini sekarang kayak gini selanjutnya kita pilih kode generator motornya kita pilih signalnya ini adalah sinus yoda berpensilnya 50 amplitude untuk tegangannya kita pilih satu ya klik ok ok untuk bisa menganalisa gelombang ini ada dua cara kita bisa menggunakan dengan analisis transient atau kita menggunakan osiroskop sekarang kita coba dulu dengan analisis transient kita pilih analisis transient ini akan menganalisa gelombang ini dalam periodo tertentu misalnya kalau kita tadi frekuensinya adalah 50Hz jadi dalam 50 dalam satu detik akan ada 50 gelombang penuh jadi kalau kita mau menganalisa satu gelombang penuh saja berarti itu adalah 20 min second kalau kita misalnya pilih 100 berarti ada lima gelombang penuh nanti nanti kita lihat di sini sinyal gelombang dari volt generator ini kita bisa lihat di legendnya dulu kita lihat jadi yang hijau ini adalah volt generator yang disini sedangkan yang coklat ini ada di fm1 disini di fm1 ini kita lihat disini di volt generatornya gelombangnya sinus sudah penuh tapi kalau di setelah melalui dioda maka gelombangnya hanya ada setengah setengah yang positif saja yang negatifnya kepotong sekarang kita coba dengan menggunakan oskiloskop kita pilih tools kita pilih TNM kita pilih oskiloskop kita pilih fm1 gelombangnya mau kita lihat kita ini di bahagian hanya setengah gelombang dengan tested gelombang positif kita bisa gedeh kan kalanya sini kita juga bisa terlambat atau kita percepat top top kalau kita tersesai kalau kita pengen menganalisa gelombangnya untuk di konditor kita perlu tambahkan lagi dulu voltmeternya disini klik tnm-nospin-noscom disini nanti channelnya ada dua ada FM1 sama FM2 FM1 yang tadi setelah di melalui dari dioda sekarang saya mau lihat lagi yang FM2 nya kita klik FM2 kelihatan jadi dari sebelum rangkaian dioda ini ke sinyal yang ada sinyal penuh ini sudah penuh sedangkan pada setelah di melalui rantai dioda itu sinyalnya tengah yang positif saja nanti kita bisa hilangkan nanti sinyal ini kalau kita menggunakan kita tambahkan kapasitor kita bisa lihat nanti kalau kita menggunakan transient handle cukup ini ada gelombang ininya disini kita coba tambahkan kapasitor dan kita klik basic kapasitor kita rotate kita coba tambahkan kapasitornya kita pilih 470 mikroparat kita coba tambahkan kapasitornya kita pilih 470 mikroparat kita analisis dan sistem analisis nah ini sinyalnya sudah hampir rata jadi ini muncul sinyal positif saja dan rata rangkaian dioda penyarah gelombang penuh dengan dioda bridge berikut adalah rangkaian penyarah gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge ini ada sumber tegangan AC nya lu ada trafo output dari trafonya masih merupakan arus AC jadi gelombangnya masih kini dioda di sini ada dioda bridge 4 buah dioda yang dihubungkan secara ada yang seri jadi ada yang berlawanan konfigurasi dari dioda bridge nanti outputnya adalah gelombangnya ini akan penuh tetapi semuanya adalah positif jadi tidak ada gelombang negatif semuanya positif penuh simulasi rangkaian dioda penyarah gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge dengan pinati sekarang kita akan mencoba mensimulasikan rangkaian dioda gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge di sini ada sumber tegangannya di sini ada sumber tegangannya ini kita sudah konfigurasi di seleponnya di nol signalnya itu adalah sinus dioda tegangannya ada di 1 volt lalu di frekuensinya adalah di 50 di 1 volt lalu di sini ada beban resistor di sini ada kuat meter sebagai pengukur kita coba dengan menggunakan analisis transient di sini di sini ada gelombang penuh jadi negatifnya ada gelombangnya positifnya saya coba dengan oscilloscope, klik TNN, oscilloscope, kita pilih channel event 1, kita running, kita pilih channel lagi untuk event 2 rangkaian diode penyarah gelombang penuh dengan center trap atau CT berikut adalah rangkaian penyarah gelombang penuh dengan center trap atau CT CT, CT ini adalah trafo, jadi trafonya yang menggunakan center trapnya, disini ada dua lilitan lagi ini adalah sumber arus AC nya, melalui trafo, dari keluar dari trafo ada tiga kaki yang pertama itu dihubungkan dengan kutub anoda dari dioda, ini juga dihubungkan dengan kutub anoda dari dioda dan center trapnya ini langsung dihubungkan dengan beban atau resistor berarti hasilnya adalah suatu gelombang ini sudah penuh, tetapi hanya positif saja simulasi rangkaian diode penyarah gelombang penuh dengan center trap CT dan pinan TI kita akan simulasi rangkaian dioda dengan penyarah gelombang penuh dengan menggunakan trafo center trap ini ada sumber tegangannya, kita setting ini dengan DC levelnya 0, lalu gelombang signalnya adalah 1 output dari trafo nya ada 3, ini dihubungan dengan dioda, dihubungan dengan kutub anodanya yang tengahnya ini sebagai center trapnya itu, kita hubungkan dengan beban dari output dari dioda, dihubungan dengan beban, di sini ada pop meter sekarang kita coba dengan menggunakan transient analysis kita pakai 100 millisecond, gelombang penuh gelombang negatif berubah jadi gelombang positif sekarang kita coba dengan ostiloscope sekarang kita gunakan yang untuk pengunggungannya kita lihat semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share terima kasih